selamat menikmati sebelum mengurus perizinan tersebut karena terkendala jarak karena saya masih di Taiwan silahkan teman-teman yang melihat video saya ini setelah mendengar apa yang saya sampaikan silahkan untuk cross check atau sebagai tambahan literatur mungkin seperti ini ya langkahnya tapi benar-benar silahkan teman-teman itu untuk praktek langsung dan mohon maaf karena saya tidak bisa praktek langsung untuk mengurus perizinan dari tempat usaha saya karena saya masih berada di Taiwan nah disini setelah saya membaca pertanyaan dari teman saya ini saya merasa sebenarnya masih banyak PR yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman tapi masih terkendala bagaimana ya cara menyampaikannya ya karena waktu yang sangat singkat yang ada disini karena saya juga bekerja ya nyambi ya teman-teman sebenarnya saya ingin memberikan contoh atau saya mempraktekan kalau saya itu menjadikan usaha itu nanti saya membuat ini 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 gitu ini saya sampaikan kepada teman-teman tapi itu masih belum masih ada rencana tapi belum terrealisasi nah disini pertanyaannya cukup banyak dan cukup urgent sekali yang saya kira ini juga sangat penting sekali tetapi apakah jawaban saya ini benar atau tidak itu yang saya itu masih ragu kadang-kadang itu saya kurang percaya diri karena itu tadi saya tidak karena tempatnya jauh tidak memiliki mentor nah pertanyaan pertama yaitu bagaimana cara pemenuhan syarat dari sertifikat standar yang telah di upload jadi kan teman-teman setelah daftar KBLI 96122 atau SPA itu kan turun ya NIB turun kemudian ada sertifikat standar belum terverifikasi nah bagaimana cara menguploadnya nah yang di upload apa saja nah itu berdasarkan dari peraturan Menteri Pariwisata dan ekonomi kreatif itu disitu sebenarnya sudah ada nah tinggal kita itu membuat apa ya reng-rengannya membuat berupa narasinya misalnya kalau diminta untuk menyediakan sarana-prasarana jadi kita buat suatu bentuk laporan sarana-prasarana usaha prokimi baby spa misalnya alatnya apa saja itu kita list nah kemudian sarana-prasarana kemudian SDM-nya nah dari segi SDM ini misalnya kita itu saya masih ada satu saya sendiri dan juga mungkin asisten saya ya jadi dua orang nah itu kita buat suatu bukti fisiknya dan juga tulisannya atau narasinya misalnya saya latar belakang berikannya apa kemudian sertifikat yang dimiliki apa saja sudah memiliki hukum dimana nah itu nanti selain dalam bentuk tulisan itu bukti fisiknya juga disertakan begitu juga kita buat narasi dari asisten kita atau teman kita kemudian dari segi manajemennya kemudian dari segi jenis produknya bagaimana nanti cara memberikan bijak bayi misalnya nah itu ada langkah-langkahnya ada SOP-nya jadi menurut saya itu kalau kita itu menjalankan suatu usaha spa itu untuk administrasinya atau ya administrasinya ya itu saya bayangkan seperti kita itu mau mendirikan suatu institusi pendidikan jadi kita harus membuat borangnya dulu dalam arti borang itu borang adalah kalau kita mendirikan suatu mendirikan suatu institusi pendidikan ataupun sedang atau kita mau akreditasi itu kan kita mengisi borang ya teman-teman ya jadi borang itu kalau di pendidikan bidan misalnya ya itu ada tujuh standar nah kalau di usaha spa ini ada lima standar misalnya lima standar itu apa saja sesuai dengan peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif kalau di pariwisata ada lima standar tapi kalau di Permenkes nomor delapan tahun 2014 itu saya lihat ada tujuh ada tujuh ya teman-teman ya nah kalau yang dari Dinas Pariwisata itu ada SDM-nya bagaimana kemudian pelayanannya sarana-pasaranannya manajemennya kemudian organisasi nah itu itu dibuat narasi terlebih dahulu kemudian disertakan bukti fisiknya misalnya manajemennya oh kita telah membuat SOP nah SOP-nya itu bagaimana bentuknya kemudian cara bagaimana cara pelaksanaannya jadi saya itu pokoknya teman-teman yang sudah pernah ikut akreditasi entah itu di buskesmas ataupun di istri pendidikan itu pasti paham nah jadi kalau kita memberikan usaha spa ini untuk bukti nanti yang kita upload sebagai sertifikat standar itu nanti sama seperti itu jadi seperti kita buat borang jadi kita buat narasinya tapi jangan lupa kita sertakan dengan bukti-bukti fisiknya saya belum bisa memberikan contoh sebenarnya ingin sih teman-teman ya kalaupun nanti saya sudah pulang kemudian saya sempat untuk atau membuat kemudian saya sertakan ke teman-teman itu mungkin saya bisa tapi waktunya dan ini untuk kreativitas saya untuk berpikir itu yang masih lemot ya jadi seperti itu ya teman-teman ya jadi yang di upload itu bukan yang bukan yang SPPR atau pernyataan mandiri itu jangan di upload lagi itu adalah sebagai pernyataan mandiri ini adalah sebagai apa ya komitmen kita untuk menjaga lingkungan untuk bersedia untuk menyiapkan sarana-papasan sesuai dengan standar yang berlaku seperti itu ya teman-teman ya nah kemudian yang pertanyaan yang kedua yaitu untuk baby spa sebaiknya perizinannya itu sepa atau rumah pijat nah ini saya kembali lagi disclaimer nya saya bukan ahlinya ya teman-teman ya tetapi di video-video saya sebelumnya itu saya menggebu-gebu ya bahwa bagi yang pemula ini untuk pemula ini versi pesaya pendapat saya setelah saya melihat misalnya oh sepa itu ternyata persyaratannya ini 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 ya ada ada standar minimal SDM nya juga ada ada syarat STPT nya bagaimana itu juga ada jadi kalau sepa itu saya rasa untuk bagi pemula itu saya rasa jangan dulu ya teman-teman ya bisa sih untuk usaha sepa bayi itu kita langsung pilih sepa bisa tetapi untuk menyiapkan bukti fisiknya dan juga kita menyiapkan segala sesuatunya apakah kita sudah mampu apakah sudah siap itu jadi ini khusus untuk yang pemula menurut saya pribadi sekarang ini ya yang tahun 2023 2023 saya update itu sebaiknya yang juga belum daftar OSS sebaiknya jangan daftar dulu gunakan sertifikat pelatihan teman-teman semuanya nah kemudian sambil jalan teman-teman menyiapkan sarana-pelasarana kemudian teman-teman progres untuk mengurus STPT yaitu surat surat daftar penyihat tradisional nah itu sebenarnya STPT itu sangat penting sekali jadi jangan kalau saya pribadi mungkin teman-teman silakan nanti yang belum daftar OSS itu jangan daftar dulu itu tadi kan kita sudah ikut pelatihan sudah punya sertifikat dinyatakan lulus itu saya kira itu sudah legal kita untuk bisa melakukan pelayanan ataupun aktivitas pelayanan kesehatan tradisional kepada orang-orang sekitar kita atau yang membutuhkan jasa kita dan ditingkatkan lagi kita mengikuti uji kompetensi terapis biasanya itu nanti ada apa ya pihak LPKnya atau lembaga pelatihannya yang juga mengadakan jangan lupa untuk hukum terapis ini silakan teman-teman mencari yang dilaksanakan oleh BNSP nah setelah ikut hukum terapis nah mungkin teman-teman ini juga ada yang seperti teman saya ini juga merasa wah ini kok saya sudah ambilkan usaha kok gimana supaya legal nah supaya legal tingkat yang pemula itu izin aja di desa kelurahan tetangga kanan kiri seperti itu ya teman-teman kemudian ini ada yaitu izin UMKM di tingkat kelurahan atau desa dan juga ada kecamatan ya teman-teman nah itu juga ada persyaratannya persyaratan silahkan dilengkapi nah kemudian sudah ya jadi sudah ikut pelatihan ikut uji kompetensi izin ke desa kelurahan kemudian mulai persiapan diri untuk mengurus STPT karena persyaratan untuk membuat STPT ini juga saya kira cukup cukup lumayan menguras tenaga dan pikiran ya karena harus menyiapkan sarana-pasarana kita harus izin ke puskesmas minta rekomendasi dari puskesmas kemudian kita harus menjadi anggota ASTI mendapatkan rekomendasi dari ASTI ASTI itu adalah asosiasi sepat rapis Indonesia nah mohon maaf lupa ya itu ya teman-teman dan masih ada persyaratan-persyaratan yang lain untuk mendalankan atau mengurus STPT teman saya ini bertanya dimanakah pengajuan STPT apakah bisa online jadi STPT itu untuk lebih jelasnya setelahkan bunda untuk melihat di permenkes nomor 8 tahun 2014 itu dijelaskan pengurusannya itu di dinkes ya bunda ya tetapi waktu ke dinkes itu kita tanya-tanya dulu boleh atau janganlah jangan kita bawa tangan kosong ya setidaknya kita sudah membuat apa ya seperti proposal usaha kita ijazah kita kita lampirkan kemudian sertifikat-sertifikat yang sudah kita siapkan oh kita sudah ikut hukum misalnya kita sudah ikut anggota asti atau kita sudah mendapatkan rekomendasi asti kemudian kita sudah mendapatkan rekomendasi dari pus ke semas baru kita datang ke dinkes itu juga lebih baik jadi dari pengalaman teman saya ini datang ke dinkes mungkin belianya bertanya ibu bagaimana cara mendidikan atau perizinan sepak bayi kalau kita bertanya ke dinkes tentang bagaimana kita menjalankan usaha sepak bayi karena ada kata-kata sepak maka bunda akan diarahkan ke dinas pariwisata jadi kalau kita ke dinkes itu urusannya untuk mengurus STPT atau penyihat tradisional bunda kalau ke dinkes bertanya ibu saya mau ibu atau bapak saya mau mengurus STPT surat daftar penyihat tradisional nah itu persyaratannya apa saja atau jika sudah bunda sudah menyiapkan semuanya ini persyaratan berkas saya nah itu bagaimana kelanjutannya bagaimana prosesnya mohon dibimbing mohon dibantu seperti itu ya bunda ada juga yang bertanya saya ke dinkes kok katanya tidak paham di dinkes untuk bisa mengurus perizinan sepak bayi nah karena ada kata-kata sepak nah kalau sepak otomatis diarahkan ke dinas pariwisata tapi kalau bunda itu ke dinkes dengan tujuan untuk mengurus STPT itu mungkin akan diarahkan akan dikasih tahu arah-arahnya itu pendapat saya ya bunda ya nah bunda ini karena sudah terlanjur mengurus OSS itu sepak belianya bertanya apakah bisa untuk pindah atau membatalkan usaha dari sepak pindah ke rumah pijat nah saya tadi sempat mencari di youtube ya bunda ya itu bisa kita membatalkan usaha kita tetapi ada beberapa langkahnya saya belum bisa menjelaskan karena saya belum belajar lebih jauh tentang ini sebaiknya pendapat saya tidak usah pindah dulu silakan bunda itu untuk karena saya lihat bunda ini sudah memiliki sarana-parasarana sudah home care juga pasiennya juga sudah lumayan lanjutkan saja untuk mengurus STPT jadi STPT ini juga salah satu persyaratan untuk nanti kita melanjutkan perizinan kita di OSS RBA dengan KBLI Sepang gitu jadi sebaiknya tidak usah pindah dulu ya bunda ya silakan diurus saja atau sambil jalan melengkapi persyaratannya jika memang mentok bunda ingin pindah bisa ya bunda ya bisa jika bunda masih bingung bagaimana cara pindahnya silakan datang ke kantor DPM PTSP tempat bunda menjelaskan usaha nanti supaya bisa dibantu oleh petugas yang disana semoga beliau-beliau bisa membantu kemudian ini KTP dan tempat usahanya berbeda apakah bisa bisa ya bunda ya karena yang utama itu adalah lokasi dimana bunda menjalankan usaha kalau lokasinya pindah dan bunda sudah memiliki STPT ataupun sudah memiliki izin dari OSS itu semuanya harus dirubah ya bunda harus mengurus ulang tetapi tidak seribet waktu pertama ya saya kira mungkin ya tetapi pokoknya kalau alamat tempat menjalankan usaha bunda itu berpindah tempat misalnya kontraknya habis pindah ke tempat yang lain nah itu izin STPTnya ataupun izinnya yang lain itu juga harus diurus harus mengurus perubahan nah kemudian bunda beliranya itu juga bertanya kalau sudah dapat STPT apakah masih perlu lanjut di OSS sangat perlu sekali nah karena apa karena kita ingin meningkatkan usaha kita jadi STPT ini adalah salah satu syarat kita untuk bisa melengkapi persyaratan di sertifikat untuk mendapatkan sertifikat standar itu ya bunda ya nah kemudian bunda masih bingung apa itu hukum terapis ternyata bunda ini belum tahu hukum terapis jadi uji kompetensi terapis adalah sebagai suatu bentuk apa ya kita itu mengupdate ilmu kembali jadi karena yang mengadakan itu BNSP jadi ini kan apa ya pusatnya pelatihan itu ya yang diakui oleh pemerintah dan negara jadi kita itu dinilai apakah kita itu sudah sesuai dengan kompetensi yang diharapkan dari sesuai dengan teknis kompetensi yang ada misalnya saya mau memberikan pelayanan pijat bayi saya kan sudah ke pelatihan kemudian kita ikut ujian ke negara ibaratnya kayak ujian negara gitu teman-teman ya tentang pijat bayi jadi hukum terapis ini sesuai dengan apa ya tidak tidak apa ya tidak secara umum tapi sesuai dengan masing-masing kompetensi misalnya pijat bayi pijat ibu hamil kemudian yang saya tahu masih pijat bayi dan juga pijat ibu hamil nah mungkin untuk yang hukum-hukum yang lain itu banyak sekali jenisnya ya ataupun kompetensinya misalnya bekam hukum-bekam dan sebagainya sebaiknya perizinannya menggunakan sepatokan rumah pijat nah jadi untuk yang pemula tadi teman-teman yang pemula jika ingin tetap mengurus di OSS supaya merasa memberikan IB supaya aman oh saya sudah punya NIB ya itu bunda kalau masih pemula menurut saya pribadi bunda bisa pilih tukang pijat atau rumah pijat nah jika yang tingkatnya lebih diatasnya lagi itu bunda itu juga bisa pilih sepa kemudian ada juga yaitu dengan kode KBLI 86902 yaitu standar panti sehat berkelompok atau aktivitas pelayan kesehatan tradisional nah bunda bisa melihat di peraturan Menteri Kesehatan nomor 14 tahun 2021 di halaman 873 nah kemudian sepapai juga bisa diselenggarakan di kode KBLI 86901 yaitu aktivitas pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan selain dokter dan dokter gigi ini namanya standar geria sehat nah ini jadi ada panduannya untuk yang standar geria sehat halaman 890 di Permenkes nomor 14 tahun 2021 nah ini adalah jawaban dari saya ya bunda yang saya aporkan ke teman-teman semuanya mohon maaf jika jawabannya ada yang keliru ada yang salah mohon maaf karena ini pendapat saya pribadi karena saya juga belum ada pengalaman untuk menjalankan atau mengurus perizinan saya dan semoga bunda-bunda senior yang melihat video saya jika ada yang kurang tepat dalam penyampaiannya atau informasinya mohon dengan kesediaannya untuk menambah di kolom komentar sehingga saya bisa merevisi di video berikutnya baiklah mungkin demikian video saya mohon maaf jika banyak kekurangannya banyak apa ya mungkin berbelit-belit mohon maaf semoga nanti kedepannya saya bisa membuat video kembali yang lebih tertata yang lebih rapi dan informatif sehingga bisa lebih bermanfaat lagi untuk teman-teman semuanya mungkin sekian dari saya semoga teman-teman semuanya selalu diberikan kesehatan kelancaran semangat dan semoga selalu dimudahkan dalam mengurus perizinannya sekian dari saya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati